Selamat menikmati Nah itu dia, untuk menjawab rasa penasaran kamu nih Anjana Demira punya jawabannya, kita lihat Pagi pak Halo Sekarang nih warga Indonesia, khususnya Jakarta lagi bangga banget Senang karena MRT baru aja diresmiin Harapannya bisa mengurangi kemacetan di ibu kota Pas saya pagi ini mau berangkat ke kantor Rumah saya tuh di sekitar Pondok Indah Dan kantor saya tuh di sekitar Buderan HI Biasanya kalau saya mau ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam Sekarang saya mau coba naik MRT dari stasiun Lebak Bulus ke Buderan HI Kira-kira berapa lama ya waktunya? Di jam saya sekarang pukul 8 tempat Well, let's see then Dengan jarak 16 km lewati 13 stasiun Prediksinya nih setengah jam kita udah sampai Nah, baru-baru ini juga tarif MRT udah diumumin Beda-beda sih setiap stasiun tergantung dari berapa kilometer yang ditempuh Nah, harga yang paling rendah adalah 3.000 rupiah Sedangkan kayak saya nih dari stasiun Lebak Bulus ke Buderan HI itu 14.000 rupiah Nah, kira-kira menurut masyarakat gimana ya? Sisi tarifnya sih lumayan bagus lah cukup lah ya cukup Tapi ternyata memang tadi saya tanya ke mbak ini ya Ada biaya kartu sendiri Udah oke sih ya, relatif terjangkau Terus dengan fasilitasi yang oke juga dengan harga yang segitu Udah oke banget sih menurut aku Harganya udah wajar ya Udah murah juga Apalagi di subsidi ya katanya ya Begitulah kira-kira rata-rata sih udah pada setuju dengan tarif MRT Tapi ada cetetannya nih Yang penting fasilitas, kenyamanan, dan juga keamanan masyarakat tetap terjaga Yes, saya sudah sampai Bundaran HI dan pas nih Di jam saya pukul setengah sembilan Wuhu, sesuai nih sama prediksi Nah, enak sih tadi saya di dalam MRT Dingin, terus nyaman, gak kena polusi Nyampe kantor, masih oke kan Yaudah sekarang saya mau berangkat ke kantor Ini bisa nih jadi alternatif Masyarakat menggunakan transportasi umum Yuk ah Anjana Demira, Oswarta Inggolan, melaporkan untuk net